Selanjutnya, Zhuawan meminta Luhantian dan Long Xiaotian untuk memimpin pasukan Ryuka masing-masing ke Alam Iblis dan Alam Surgawi kekosongan. Alam Iblis dan Alam Surgawi Void adalah wilayah pertama yang ditaklukkan oleh Aliansi 3 Galaksi. Sekarang, wilayah-wilayah tersebut berada di bawah kendali Aliansi 3 Galaksi. Dengan kekuatan Luhantian dan Long Xiaotian, serta bantuan Green Hat dan Purple Star Lord, mereka dengan cepat menaklukkan Alam Iblis dan Alam Surgawi Void. Perwakilan dari Alam Iblis, Dong Huang Taiyi, dan perwakilan dari Alam Surgawi kekosongan, Raja Hitam, mengikuti pasukan Ryuka ke Istana Ryuka untuk berterima kasih kepada Zhuawan karena telah menyelamatkan mereka. Zhuawan secara pribadi menerima mereka berdua dan bertanya apakah mereka bersedia mengikutinya ke 100 domain dan bergabung dengan pasukannya di domain Changlan. Dong Huang Taiyi dan Raja Hitam ragu-ragu sejenak sebelum menolak Zhuawan. Mereka telah tinggal di Wandering Stair Rizkai untuk waktu yang lama, dan dengan teman-teman serta keluarga mereka di sini, mereka tidak ingin pergi. Zhuawan tidak memaksa mereka berdua. Setelah mengejar, mereka berdua pergi. Waktu berlalu dengan cepat. Sebulan berlalu dalam sekejap mata dan tentara Ryuka sudah siap. Kali ini, seluruh keluarga panjang bermigrasi. Mereka membawa serta anggota keluarga panjang yang paling elit. Sejumlah kecil tentara Ryuka tetap tinggal di galaksi dan terus mengelola alam surgawi Suanmi dan menjaga ketertiban. Kapal ilahi ini sangat besar. Ini pertama kalinya saya melihat kapal ilahi yang begitu besar. Ketika para anggota keluarga Long, di bawah pimpinan Zhuawan, tiba di halte kapal perang dewa, mereka semua mendesah takjub. Ini adalah kapal dewa. Di 100 domains, ini jauh lebih maju daripada kapal dewa. Moyan Wuxiang memperkenalkan sambil tersenyum. Saat berbicara, Moyan Wuxiang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhuawan. Tidak heran kalau Zhuawan memilih kapal dewa yang begitu besar. Kapal itu untuk migrasi ras Ryuka. Baiklah, semua orang masuk ke kapal dewa sesuai urutan. Jangan menyerobot antrean. Luhantian, Long Xiaotian, dan yang lainnya segera mulai mengatur anggota klan mereka untuk memasuki kapal perang dewa dengan tertib. Saat Ryuka memasuki kapal, mereka bahkan lebih terkejut lagi. Ada banyak ruangan di kapal dewa, dan ada juga berbagai macam ola untuk hiburan. Itu seperti dunia kecil. Para Ryuka dengan gembira memilih kamar mereka masing-masing. Banyak anak muda bahkan memasuki ola hiburan dalam kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang dan mulai bermain sendiri-sendiri. Ketika semua Ryuka telah memasuki kapal, Luhantian dan yang lainnya menemukan masih banyak kamar kosong. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak mendesah melihat kemegahan dan keluasan kapal suci ini. Mereka masih jauh dari mampu menciptakan alat terbang bermutu tinggi di langit berbintang. Hal ini membuat mereka semakin menantikan Hundred Outer Realms. Zuawan memimpin para pejabat Ryuka ke lantai atas kapal dewa. Setelah menyiapkan kamar untuk semua orang, ia memerintahkan kapal dewa untuk berlayar. Seluruh kapal perang ilahi bergetar sedikit. Kemudian, ia melesat maju, menuju kegelapan yang tak diketahui di depan. Gemuruh. Namun, tidak lama setelah kapal perang ilahi terbang, terdengar gemuruh aneh yang meledak di kekosongan di sekitarnya. Kemudian datanglah embusan angin yang dahsyat menerjang dan bertiup menghantam bejana ilahi, menyebabkannya berguncang hebat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa bejana ilahi berguncang begitu hebat? Semua orang di dalam Divine Vessel terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di lantai atas Divine Vessel, Luhantian, Long Xiaotian, Feng Xiao, dan pejabat Ryuka lainnya juga terkejut. Mereka semua menatap Zua Wen. Wajah Zua Wen muram. Dengan lambayan lengan bajunya, pemandangan di balik bejana ilahi muncul di depan mata semua orang. Di belakang bejana ilahi, ada pohon ilahi berwarna ungu emas raksasa yang tampaknya tidak ada habisnya. Cabang-cabang pohon raksasa ini rapat, dan banyak buah langit berbintang tumbuh pada setiap cabangnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka melihat buah langit berbintang, mereka telah mendengarnya dari Zua Wen. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu terkejut. Lihat, itu cabang tempat Steri Skyhover berada. Apa itu? Tiba-tiba, Luhantian menunjuk ke cabang di belakang bejana ilahi. Ada banyak buah langit berbintang yang tergantung di dahan ini, dan buah langit berbintang adalah salah satunya. Namun, pada dahan ini, ada sebuah tangan hitam legam yang sangat besar menggapai dahan itu dan tiba-tiba mencengkram buah langit berbintang yang ada di dahan itu. Retakan, suara buah langit berbintang yang ditarik dari dahan terdengar memekatkan telinga di tengah kehampaan yang kacau. Semua orang mendengarnya dengan jelas. Mustahil, sebuah tangan memetik buah langit berbintang. Itu, itu pasti buah langit berbintang. Mata Long Xiao Tian terbelalak saat dia menatap pemandangan mengejutkan di belakangnya dengan rasa tidak percaya. Feng Xiao, Mu Cheng Sui dan yang lainnya, bahkan Zhu Wen dan Mo Yan Wuxiang, semuanya terkejut. Buah langit berbintang sangat besar dan telah memelihara makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Namun, di depan tangan ini, mereka sekecil buah. Retakan, 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 tangan raksasa itu dengan cekatan memetik buah langit berbintang di dahan. Namun, saat Steri Skyhofer dipegang di telapak tangan raksasa ini, hati semua orang hancur. Tidak, itulah langit berbintang kita, semua orang berteriak dalam hati mereka saat mereka merasakan sakit hati yang tak terlukiskan. Retakan, suara robekan yang tajam bergema di telinga semua orang. Di bawah tatapan sedih semua orang, Steri Skyhofer akhirnya dicabut oleh tangan raksasa itu dan dilemparkan ke suatu tempat di kehampaan di mana mereka tidak bisa melihatnya. Tangan raksasa itu masih memetik buah langit berbintang, mengabaikan bejana ilahi yang telah lolos. Bejana ilahi itu terlalu kecil bagi pemilik tangan raksasa itu. Bahkan jika dia menemukannya, dia tidak akan peduli. Suamiku, apa, apa benda itu? Ini sangat, sangat hebat. Mu Chengzui meringkuk dalam pelukan Zuawan saat tubuh halusnya gemetar ketakutan. Bukan hanya Mu Chengzui, tetapi semua orang, termasuk Moyan Wuxiang, merasakan hawa dingin di hati mereka. Ketakutan menyebar di hati setiap orang seperti racun. Ketakutan menghadapi makhluk tingkat tinggi yang jauh lebih kuat dari mereka. Mereka merasa tidak berdaya. Mata Zuawan dipenuhi kengerian dan wajahnya menjadi gelap. Dia mengangkat tangannya dengan susah payah dan memeluk Mu Chengzui erat-erat. Itu, sebuah eksistensi dari sistem bintang kuno. Itu bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Suara rendah Zuawan bergema di dekatnya. Matanya masih dipenuhi rasa takut dan enggan. Dia telah lama mendengar bahwa ketika makhluk-makhluk di sistem bintang kuno mengadakan pertemuan penting, mereka akan datang ke pohon Hong Meng Kuno untuk memetik buah langit berbintang dan menggunakannya sebagai makanan lesat. Saat itu, dia hanya bersikap skeptis dan kagum dengan kekuatan makhluk-makhluk di sistem bintang kuno. Meskipun langit berbintang domain bawah tidak dapat dibandingkan dengan seratus domain luar, para ahli teratas dari seratus domain luar mungkin tidak dapat dengan mudah memetik buah langit berbintang domain bawah sebagai makanan lesat. Sekarang, dia telah melihatnya sendiri. Dia melihat makhluk-makhluk dari sistem bintang kuno memetik buah langit berbintang, termasuk buah langit berbintang yang telah melahirkannya. 4.492 Jika aku selangkah lebih lambat, Zuawan menggigil saat memikirkan hal ini. Di hadapan keberadaan seperti itu, Zuawan sekecil semut dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ia tahu betul, jika ia berhadapan langsung dengan tangan raksasa itu, jiwa dan raganya pasti hancur. Inilah tragedi seorang yang lemah. Di hadapan yang kuat, yang lemah akan selalu dirampok, tak peduli apakah itu kehidupan atau kebebasan. Zuawan menatap tangan raksasa di kejauhan, dan bintang-bintang yang terus-menerus dipetik, dalam diam. Ia merasakan kesedihan di hatinya. Itulah sebabnya aku harus menjadi lebih kuat. Saya harus menjadi cukup kuat. Zuawan menarik nafas dalam-dalam dan mengepalkan tangannya erat-erat. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Dia menatap bintang kuno yang tergantung di puncak sekali lagi dan mengambil keputusan. Kemudian, dia mengemudikan kapal perang ilahi dan segera meninggalkan tempat ini. Dampaknya kali ini luar biasa besar bagi Ryuka. Para Ryuka, yang tadinya santai setelah memasuki kapal perang ilahi, kini dipenuhi semangat juang. Mereka mulai bekerja keras dan berkultivasi dengan tekun. Para petinggi Ryuka juga terkena dampaknya. Mereka juga diam-diam bertekad untuk menjadi lebih kuat. Zuawan tentu saja melihat perubahan pada Ryuka dan mengangguk pada dirinya sendiri. Sebulan kemudian, kapal perang ilahi akhirnya tiba di domen Changlan di seratus domen. Di luar kota Suci Changlan, Duan Zipeng, San Lingyun, Ziyang, dan Luo Ya sudah lama menunggu di luar kota. Ketika Zuawan memimpin Ryuka keluar dari kapal perang ilahi, Eselon atas domen Changlan semuanya berlutut di tanah dan dengan hormat menyambut kembalinya Zuawan. Aura yang sangat kuat, apakah orang-orang ini semuanya berada di alam bebas yang agung? Long Xiao Tian, Lu Han Tian, dan anggota Ryuka lainnya segera merasakan aura mengerikan dari Eselon atas domen Changlan. Meskipun orang-orang ini tidak sengaja melepaskan aura mereka, aura samar yang mereka pancarkan saat ini sudah cukup untuk membuat Ryuka merasa tercekik. Yang lebih mengejutkan bagi Ryuka adalah bahwa hukum Hundred Domains sangat kuat. Banyak Ryuka yang hampir tidak mampu menahan energi dan hukum tempat ini dan mati di tempat. Jika Zuawan tidak menggunakan kekuatannya sendiri untuk melindungi mereka tepat waktu, sebagian besar anggota keluarga Long akan mati. Ketika Zuawan melihat keadaan Ryuka yang menyedihkan, dia tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia perlu membuat Ryuka lebih kuat secepatnya. Kalau tidak, akan sulit untuk bertahan hidup di Hundred Domains. Setidaknya, biarkan mayoritas mencapai tahap penghancur surga terlebih dahulu. Zuawan berpikir dalam hati. Bangun! Zuawan berkata kepada orang-orang di luar kota. Menabrak. Semua orang berdiri dan memandang dengan rasa ingin tahu ke arah kelompok Ryuka di belakang Zuawan. Mereka telah diberitahu bahwa Zuawan akan membawa orang-orangnya ke Domain Changlan. Namun, mereka tidak menyangka orang-orang Zuawan begitu lemah. Mereka semua berada di alam pemecah langit. Dengan kultivasi semacam ini, mereka tidak akan mampu bertahan lama di Hundred Domain. Ekspresi Duan Zipeng tampak biasa saja. Dia tahu sejak awal bahwa Zuawan berasal dari alam bawah. Oleh karena itu, orang-orang Zuawan secara alami berasal dari alam bawah. Wajar saja jika mereka lemah. Saudara Zuo, serahkan orang-orang klanmu kepadaku untuk diajari. Aku akan membawa mereka ke alam cahaya bintang dari Dewa Suci Tujuh Emosi Enam Keinginan dan membuat mereka lebih kuat sesegera mungkin. Duan Zipeng berjalan maju dan berbisik kepada Zuawan. Zuawan menangkupkan tinjunya dan berkata kepada Duan Zipeng, Saudara Duan, aku akan merepotkanmu. Tidak perlu bersikap sopan. Berkat Anda semua saya bisa mencapai apa yang saya capai saat ini. Saya sangat senang bisa membantu Anda. Duan Zipeng tertawa. Kita bicarakan latihannya nanti saja. Kita masuk ke Aola Suci Changlan dulu. Zuawan berkata dengan suara yang dalam. Duan Zipeng menganggup dan mengantar Zuawan dan orang-orang Ryuka ke Aola Suci Changlan. Duan Zipeng dan San Lingyun membawa orang-orang Ryuka ke alam cahaya bintang dari Dewa Suci Tujuh Emosi Enam Keinginan untuk pelatihan khusus di bawah instruksi Zuawan. Para petinggir Ryuka, termasuk Long Xiaotian, Luhantian, Feng Xiao, Mu Chengzui, Zuo Xiangding, dan teman serta keluarga Zuawan, diserahkan ke Moyan Wuxiang untuk pelatihan. Setelah membuat pengaturan untuk semua anggota klan keluarga Long, Zuo Wen akhirnya sedikit santai. Apakah Huang Jue dan Kirui sudah kembali? Zuawan memandang Ziang dan Luoya yang berdiri dengan hormat di depannya, dan bertanya dengan suara rendah. Ziyang dan Luoya saling berpandangan dan ragu sejenak sebelum berkata, Huang Jue dan Kirui kembali beberapa hari yang lalu. Namun, begitu mereka kembali, mereka berkata bahwa mereka sedang mencari Tuan Muda Zuo Junan dan pergi dengan tergesa-gesa. Sampai sekarang, kami belum menghubungi mereka. Apakah ada kabar dari Junan? Zuawan terus bertanya. Ziyang buru-buru berkata, Tuan, kami telah mengirim perintah untuk mengerahkan seluruh pasukan di Domain Changlan untuk mencari Tuan Muda. Kami belum menerima berita konkret. Zuawan mengangguk, dia tidak terkejut. Seratus domain terlalu luas, Zuo Junan telah memasuki seratus domain melalui jalur Hongmeng secara acak. Mustahil menemukannya dalam waktu sesingkat itu. Hem. Tiba-tiba, Gio komunikasi di pinggang Zuawan menyala. Dia melepas Gio komunikasi dan melihat bahwa Kirui lah yang mengiriminya pesan. Matanya berbinar. Ketika dia selesai membaca pesan itu, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Ziyang, Luoya, tarik semua orang yang mencari Junan. Zuawan berkata sambil tersenyum tipis. Ziyang dan Luoya segera mengerti bahwa Huang Jue dan Kirui seharusnya menemukan Zuo Junan. Setelah Ziyang dan Luoya pergi, Zuawan adalah satu-satunya yang tersisa di aula kosong. Junan, bocah ini, benar-benar. Zuawan duduk di singgah sana. Memikirkan pesan yang dikirim oleh Kirui, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan tertawa. Huang Jue dan Kirui memang telah menemukan Zuo Junan, tetapi mereka tidak mengganggunya. Sebaliknya, mereka segera mengirim pesan kepada Zuawan untuk meminta pendapatnya. Melalui laporan Kirui, Zuawan juga mengetahui lokasi Zuo Junan saat ini. Dia berada di wilayah Kihuan. Domain Kihuan adalah domain tingkat rendah yang terletak di tepi barat laut 100 domains. Itu adalah domain yang sangat tidak penting. Dari laporan Kirui, Zuo Junan telah bergabung dengan klan Kihuan. Alasannya sangat sederhana, karena Zuo Junan telah jatuh cinta pada putri kepala keluarga klan Kihuan. Demi mendekati putri kepala keluarga, Zuo Junan tanpa ragu bergabung dengan klan Kihuan. Tujuannya adalah mendekati putri kepala keluarga. Bocah ini sudah benar-benar dewasa. Zuawan mengusap pelipisnya. Jika Chen Suai tahu bahwa bocah nakal Zuo Junan ini telah memasuki 100 domains untuk mengejar seorang gadis, tidak diketahui apa yang akan dipikirkannya. Zuawan memikirkannya dan memutuskan untuk tidak memberitahu Chen Suai tentang hal ini untuk saat ini. Saya sendiri yang akan memeriksanya. Jika kedua belah pihak saling mencintai, maka aku akan langsung melamarnya di klan Kihuan. Zuawan berdiri. Dia pertama-tama mengirim pesan kepada Huang Jue dan Kirui, memberitahu mereka untuk menjaga Zuo Junan dan tidak mengganggunya. Dia lalu meninggalkan domain Changlan dan menuju domain Kihuan. Setelah diteleportasi beberapa kali, Zuawan akhirnya tiba di perbatasan domain Kihuan. Ketika Zuawan memasuki kota Suci Kihuan, Kirui dan Huang Jue segera keluar untuk menyambutnya. Tuan, jika masalah kecil seperti ini sampai merepotkan Anda secara pribadi, itu benar-benar kesalahan kami. Huang Jue berkata dengan nada gugup. Zuawan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya ingin tahu tentang situasi bocah Junan ini. Mereka bertiga memasuki penginapan paling mewah di kota Suci. Kirui dan Huang Jue melaporkan situasi Zuo Junan selama beberapa hari terakhir kepada Zuawan. Setelah mendengarkan laporan Huang Jue dan Kirui, Zuawan akhirnya memahami situasi Zuo Junan. Ternyata saat Zuo Junan pertama kali memasuki 100 daerah, dia dihianati oleh seorang penjahat dan hampir mati. Beruntungnya, Zuo Junan bertemu dengan putri dari kepala keluarga Kihuan, Kihuan, dan diselamatkan olehnya. Kihuan pada dasarnya baik hati, dan dia membantu Zuo Junan sampai akhir dan menyembuhkan luka-lukanya. Setelah Zuo Junan pulih, tim Kilin menempatkannya di kota Willow Selatan, alam Kihuan. Awalnya, Zuo Junan tidak mengetahui identitas Kilin. Setelah bertanya-tanya, dia mengetahui bahwa Kilin adalah putri dari kepala keluarga Kihuan dan memiliki status bangsawan. Demi membalas budi, Zuo Junan bertekad bergabung dengan klan Kihuan dan menjadi seorang jenius yang sedang naik daun di klan Kihuan. Cinta tak berbalas. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Menurut Huang Jue, Kilin sudah memiliki seseorang di hatinya. Orang yang disukainya adalah jenius nomor satu dari alam bulan terbakar, Yue Wu Hui. Konon, alam bulan terbakar dan alam Kihuan berniat membentuk aliansi pernikahan. Menguasai, kamu tidak tahu, meskipun alam bulan terbakar adalah alam tingkat rendah, kekuatan dan fondasinya sangat dalam. Alam ini adalah alam tingkat rendah yang sangat dekat dengan alam tingkat menengah. Pada titik ini, Huang Jue sedikit ragu dan tidak melanjutkan. Zuawan menangkap keraguan di mata Huang Jue dan berkata dengan acuh tak acuh, jika kau punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Kau tidak perlu menyembunyikannya dariku. Iya. Huang Jue mengangguk, lalu menatap Kirui dan berkata, Kirui lah yang mengetahui tentang alam bulan terbakar, jadi biarkan dia yang mengatakannya. Pandangan Zuawan tertuju pada Kirui dan mendapati bahwa Kirui tengah menatapnya dengan tatapan fanatik. Guru, menurut informasi yang saya temukan, alam bulan terbakar selalu berambisi untuk menjadi alam tingkat menengah. Terlebih lagi, patriark alam bulan terbakar telah diam-diam menerobos ke alam avatar kosmik dan hanya tinggal satu wilayah lagi untuk menjadi alam tingkat menengah. Kirui menatap Zuawan tanpa berkedip dan berkata dengan fanatik. Zuawan sedikit mengernyit dan berkata, Oh! Apakah kau mengatakan bahwa pernikahan antara alam bulan terbakar dan alam kihuan memiliki motif lain? Kirui menganggup dan berkata, Kepala klan Burning Moon Realm adalah orang yang ambisius. Dia tidak pernah peduli dengan orang atau kekuatan yang lebih lemah darinya, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk membentuk aliansi pernikahan dengan kekuatan yang lebih lemah dari Burning Moon Realm seperti kihuan rilem. Ini sama sekali tidak menguntungkan baginya. Zuawan menganggup, Analisis Kirui sangat masuk akal. Dilihat dari perilaku mereka yang tidak biasa, jelaslah bahwa Burning Moon Realm sedang mengincar sesuatu yang besar. Tuan, haruskah kita memperingatkan klan bulan terbakar agar menyerah pada aliansi pernikahan dan menciptakan kesempatan bagi Tuan Muda? Huang Jue berkata tergesa-gesa. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, kita tidak perlu melakukan apapun. Kita hanya perlu menunggu dan melihat. Huang Jue dan Kirui tampak terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Zuawan benar-benar akan membuat keputusan untuk menunggu dan melihat. Ingatlah untuk melindungi Jun'an secara rahasia. Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Huang Jue dan Kirui tidak mengerti tindakan Zuawan, tetapi mereka tidak berani menentang perintah Zuawan. Mereka menganggup dan pergi. Setelah Huang Jue dan Kirui pergi, mata Zuawan bersinar dengan cahaya tajam. Dengan kekuatan dan gengsinya saat ini, dia bisa menghancurkan Burning Moon Realm dengan jentikan jarinya. Namun, dia tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia membiarkan rencana jahat alam bulan terbakar terlaksana dan tidak ikut campur dalam urusan Zuo Jun'an. Dia tahu betul bahwa jika seekor bayi elang ingin mengembangkan sayapnya dan terbang, ia harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Bila seekor bayi elang dilindungi secara membabi buta oleh elang jantan, ia tidak akan pernah mampu mencapai apapun. Di mata Zuawan, Zuo Jun'an adalah bayi elang itu. Ada beberapa hal yang harus dialami sendiri oleh Zuo Jun'an. Baru pada saat itulah ia dapat benar-benar tumbuh menjadi seekor elang yang terbang ke langit tertinggi. Jun'an, ini baru pelajaran pertamamu di Hundred Outer Domains. Aku harap kamu bisa belajar dengan baik. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri saat dia berdiri di depan jendela kamarnya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Dia melihat ke area inti kota ilahi Ki Huan. Di pusat kota Ki Huan di Fine City, di halaman luar aulah samping. Sosok seorang pemuda bagaikan kilat saat beradu muka dengan seorang wanita cantik. Gerakan kedua pria itu kuat dan bersemangat, melompat seperti kelinci dan menukik seperti elang. Mereka berubah menjadi banyak bayangan di udara, dan mustahil untuk melihatnya dengan jelas. Tiba-tiba, mereka berdua berhenti. Wanita cantik itu menampakkan senyum getir di wajahnya. Jun'an, bakatmu sungguh hebat. Setengah bulan yang lalu, kau tidak sebaik aku, tapi sekarang teknik gerakanmu tidak lebih lemah dariku. Wanita cantik itu menatap pria muda di seberangnya dan tersenyum sambil mengusap bahunya. Zuo Jun'an mengusap hidungnya, pipinya sedikit memerah saat dia berkata, Kilin, kamu tidak perlu memujiku seperti itu. Aku akan bangga. Sebenarnya, itu terutama karena kultifasiku telah menembus alam perubahan Dewa Janin. Itulah sebabnya teknik gerakanku menjadi begitu cepat. Pria dan wanita di depannya adalah Kilin dan Zuo Jun'an. Sejak Zuo Jun'an bergabung dengan klan Ki Huan, ia dengan cepat menjadi bintang yang bersinar dan sangat dihargai oleh kepala keluarga klan Ki Huan. Hal ini juga memudahkan Zuo Jun'an untuk dekat dengan Kilin, dan keduanya menjadi teman. Kilin, ku dengar kau akan menikah dengan Yue Wu Hui. Zuo Jun'an menatap Kilin dan bertanya dengan gugup. Kilin tertegun, lalu matanya yang indah menampakkan ekspresi kerinduan saat dia berkata, Ya. Jun'an, kamu tidak tahu, tapi aku selalu mengagumi Yue Wu Hui sejak aku masih muda. Aku tak pernah menyangka kalau aku akan bisa menikahi idol aku. Namun, aku tidak menyangka klan bulan terbakar akan mengambil inisiatif untuk menikahi klan Ki Huan kita. Bagiku, ini adalah kejutan yang menyenangkan. Berbicara tentang ini, Pipi Kilin memerah. Dia menundukkan kepalanya dengan tidak wajar dan menggenggam kedua tangannya sambil berkata, Aku agak takut bahwa aku tidak layak untuk Yue Wu Hui. Zuo Jun'an tersenyum, tetapi tinjunya terkepal rat. Kilin, menurutku, kamu benar-benar layak untuk Yue Wu Hui. Kau wanita tercantuk yang pernah kulihat sejak aku memasuki Hundred Outer Realms. Kamu tidak hanya cantik di luar, tetapi kamu juga cantik di dalam. Zuo Jun'an berkata dengan lembut. Mendengar ini, mata indah Kilin tampak gembira. Dia tersenyum manis dan berkata, Benarkah? Jun'an, terima kasih. Jun'an, Lin'er, kau di sini. Sebuah suara tua terdengar tidak jauh, menarik perhatian Zuo Jun'an dan Kilin. Mereka melihat seorang lelaki tua bungkuk dengan rambut dan janggut putih berjalan perlahan sambil membawa tongkat. Lelaki tua itu tampak begitu lemah, bahkan embusan angin pun tak sanggup menahannya, tetapi matanya memancarkan cahaya yang sulit dilihat. Dia adalah Patriar Klan Ki Huan, Ki Hao San. Kepala Keluarga. Ayah. Zuo Jun'an dan Kilin menatap lelaki tua itu secara bersamaan. Lin'er, orang-orang Klan Bulan Terbakar akan tiba di wilayah kita dalam beberapa hari. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik selama periode waktu ini. Ki Hao San menatap Kilin dengan ramah dan tersenyum. Baiklah, apakah Yue Wu Hui juga ikut? Kilin bertanya dengan sedikit gugup. Tentu saja, lagi pula, dialah yang mengusulkan pernikahan itu. Ki Hao San tertawa keras. Kilin mengepalkan tangannya, wajahnya penuh kegembiraan. 4.494 Benar, Jun'an, kultifasimu masih sangat lemah, tetapi bakatmu sangat kuat. Ku rasa tidak akan butuh waktu lama bagimu untuk mencapai alam kecemasan agung. Kamu harus bekerja keras. Saat aku tua nanti, mungkin beban itu akan jatuh ke pundakmu. Tatapan Ki Hao San tertuju pada Zuo Jun'an sambil tertawa terbahak-bahak. Zuo Jun'an buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Patriark terlalu baik. Jun'an pasti tidak akan mengecewakan Anda. Ayah, pemahaman Jun'an sangat kuat. Aku hanya mengajarinya keterampilan gerakan sekali, dan dia sudah menguasainya. Dia benar-benar bisa mengejarku. Dan dia telah berhasil menembus transformasi janin ilahi. Kilin buru-buru berkata. Mata Ki Hao San berbinar saat dia menatap Zuo Jun'an dalam-dalam. Dia berkata sambil tersenyum, Jun'an, bakatmu mungkin lebih baik dari yang kukira. Teruslah bekerja keras. Klan Ki Huan kami tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Zuo Jun'an hanya menganggup dengan lesu. Pikirannya kacau. Dia tahu hari ini akhirnya akan tiba. Yue Wu Hui terlalu kuat dan terlalu mempesona. Dibandingkan dengannya, dia terlalu kecil dan tidak berarti. Benar sekali, Patriark. Apakah Anda menemukan jejak ayah saya? Zuo Jun'an buru-buru bertanya. Ki Hao San menggelengkan kepalanya dan berkata, Sudah ku periksa. Tidak ada Zuo Wen di alam Ki Huan dan alam terdekat. Lagi pula, seratus alam terlalu luas. Ketika ayahmu datang ke seratus alam, dia mungkin telah pergi ke alam lain yang jauh. Bagaimanapun, alam Ki Huan kita hanyalah alam tingkat rendah. Kecerdasan kita tidak dapat dibandingkan dengan alam tingkat menengah dan tinggi. Mendengar ini, mata Zuo Jun'an menunjukkan kekecewaan. Dia juga mengerti bahwa Ki Hao San mengatakan kebenaran. Seratus alam terlalu besar. Dia telah berada di Hundretrilem selama beberapa waktu dan mengetahui tingkatan-tingkatan kerajaan. Alam Ki Huan adalah alam yang tidak penting di antara seratus alam. Alam ini juga terletak di daerah terpencil, jadi wajar saja jika informasinya diblokir. Saat ini aku masih terlalu lemah. Saat aku menjadi kuat, aku bisa pergi ke alam yang lebih tinggi. Saat itu, aku akan bisa menemukan kabar tentang ayahku. Zuo Jun'an mengepalkan tangannya erat-erat, jejak teka terlihat di matanya. Beberapa hari kemudian, tim klan bulan terbakar tiba di kota Suci Ki Huan. Ki Hao San menerima kelompok klan bulan terbakar dengan standar tertinggi dan menyambut mereka di dalam kota. Di aula utama, terdengar nyanyian dan tarian. Ki Hao San dan Yue Yu duduk di kepala meja, dan Yue Wu Hui dan Ki Lin duduk di kedua sisi mereka. Yue Yu adalah seorang pria parubaya dengan tubuh proporsional dan wajah tampan. Ia mengenakan jubah hijau berlengan panjang dan memiliki janggut yang anggun. Ia memiliki temperamen anggun seperti seorang sarjana. Yue Wu Hui duduk di samping Yue Yu. Penampilannya mirip dengan Yue Yu. Dia juga sangat tampan, tetapi tatapan matanya agak menyeramkan. Namun, auranya sangat kuat dan mendominasi. Zuo Jun An duduk di sudut yang agak terpencil, menuangkan anggur dan minum sendiri. Pandangannya sesekali jatuh pada Ki Lin dan Yue Wu Hui. Yue Wu Hui ini memang sangat kuat. Dikatakan bahwa kultifasinya telah mencapai alam transformasi Dewa Iblis. Perbedaan di antara kita terlalu besar. Zuo Jun An merasa tertekan saat menuangkan anggur dan minum sendiri. Hatinya sakit saat melihat ekspresi malu Ki Lin. Jika aku sekuat Yue Wu Hui, mungkin aku tidak akan mundur. Aku akan berdiri dengan gagah berani. Ekspresi Zuo Jun An sedikit putus asa saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Adik kecil, tampaknya kamu sangat haus kekuasaan. Tepat saat Zuo Jun An merasa tertekan, sebuah suara acuh-ta'acuh datang dari sampingnya. Zuo Jun An berbalik dan melihat seorang pria berjubah hitam dan mengenakan kerudung besar duduk di meja di sampingnya. Sepasang cahaya merah menyala keluar dari kap mesin, menyebabkan Zuo Jun An membeku di tempat. Aura ini sungguh kuat. Zuo Jun An hanya perlu melihatnya, dan dia merasa tidak bisa bergerak. Dia adalah pembudidaya iblis yang sangat kuat. Dahi Zuo Jun An dipenuhi keringat dingin saat dia berpikir dalam hati. Aku tidak memahami maksudmu. Zuo Jun An langsung memaksa dirinya untuk tenang. Dia melihat ke ujung meja dan mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa Ki Hao Zhan tidak menyadari sesuatu yang aneh. Mungkinkah kultifator iblis di sampingnya ini adalah teman yang diundang Ki Hao Zhan? Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa kultifator iblis di sampingnya memiliki aura yang sangat berbahaya. Aura itu jauh lebih berbahaya daripada aura Ki Hao Zhan. Tanpa diragukan lagi, pembudidaya iblis misterius ini jauh lebih kuat dari Ki Hao Zhan. Bukankah kamu kurang percaya diri karena kamu terlalu lemah? Wajahmu penuh dengan kengganan. Kau tidak yakin? Sang pembudidaya setan misterius berbicara lagi. Zuo Jun'an mengerutkan kening. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan bilang kau bisa memberiku kekuatan yang melampaui Yue Wu Hui saat itu juga. Tebakanmu benar. Aku memang bisa memberimu kekuatan besar dengan segera. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk kekuatan tersebut. Apakah Anda bersedia membayar harga itu? Sang pembudidaya setan misterius itu tersenyum tipis. Berapa harganya? Zuo Jun'an mengerutkan kening. 90% dari umurmu. Kata pembudidaya setan misterius itu dengan tenang. Zuo Jun'an mencibir. Aku rela kehilangan 90% umurku hanya untuk mendapatkan kekuasaan sementara. Apa menurutmu aku ini idiot? Kultifator iblis misterius itu tidak membantahnya. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan melakukan itu. Namun, Anda pasti akan melakukannya nanti. Setelah mengatakan itu, kultifator iblis misterius itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia perlahan menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan minum dengan santai. Zuo Jun'an sedikit mengernyit. Ia merasa bahwa kultifator iblis misterius di sampingnya ini agak aneh. Mengapa dia mengorbankan umurnya untuk meminjam kekuatan? Kalau saja Zuo Jun'an tidak merasakan niat jahat dari kultifator iblis misterius ini, dia mungkin sudah menjauhinya. Perjamuan berlanjut, semua orang juga sudah sampai pada titik di mana mereka minum sepuasnya. Ki Haozan dan Yueyuk juga mengobrol dengan gembira. Keduanya saling bersulang dan mengobrol dengan riang. Saudara Ki, kamu dan aku cocok pada pandangan pertama. Setelah menikah, kamu dan aku akan menjadi mertua. Yueyuk berkata sambil tersenyum. Ki Haozan sangat senang. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk menjadi mertua dengan saudara Yuk. Yueyuk tersenyum tipis. Pernikahan antara kedua klan kita, klan Ki Huanmu setidaknya harus memberikan sejumlah mas kawin, kan? Tentu saja ada mas kawinnya. Bahkan, itu sudah dipersiapkan. Jangan khawatir, saudara Yuk. Ki Haozan berkata dengan sepenuh hati. Aku tidak akan menerima mas kawin biasa. Mengapa kau tidak memberikan alam Ki Huan milikmu kepadaku sebagai mas kawin? Yueyuk berkata penuh arti. Saat dia mengatakan itu, suasana perjamuan langsung membeku. Ki Haozan sedikit mengernyit dan berkata dengan dingin, Saudara Yuk, lelukonmu pasti ada batasnya. Lelukonmu tidak lucu. Yueyuk berkata sambil tersenyum tipis, Saudara Ki, aku tidak bercanda. Pernikahan antara klan Burning Munku dan klan Ki Huanmu terutama karena kami terpikat pada wilayahmu. Jangan khawatir, setelah alam Ki Huan menyatu dengan alam bulan terbakar milikku, aku akan tetap membiarkanmu mengaturnya. Kau hanya perlu tunduk padaku. Pupil mata Ki Haozan sedikit mengecil. Seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin yang mengerikan. Saudara Wu Hui, mengapa seperti ini? Kamu, Ki Lin tampak seperti baru saja menerima pukulan berat. Matanya yang indah menatap Yue Wu Hui dan bertanya. Yue Wu Hui saat ini tidak lagi lembut dan halus seperti sebelumnya. Kebencian di matanya tidak lagi tersembunyi. Ki Lin, Dengan bakat dan identitasmu, kau sama sekali tidak layak menikah denganku. Jika kau ingin menikah dengan alam bulan terbakar milikku, kau harus membayarku dengan alam Ki Huan sebagai maskawin. Aku masih bisa menerimamu sebagai selir dengan berat hati. Ketika dia mengatakan ini, senyum mengejek muncul di sudut mulut Yue Wu Hui. Dia melanjutkan, Bukankah kamu selalu memujaku? Kalau begitu Anda harus membujuk Ki Hao Zhan untuk menerima ketulusan kami. Jika tidak, klan Ki Huanmu akan menghadapi malapetaka kehancuran. Tubuh Ki Lin menjadi dingin. Dia menatap Yue Wu Hui dengan tidak percaya. Pada saat ini, dia merasa bahwa Yue Wu Hui benar-benar orang asing. 4495 Suara mendesing. Suasana perjamuan langsung berubah dingin. Pandangan semua orang tertuju pada Ki Hao Zhan dan Yue Yu yang duduk di kursi utama. Yue Yu, kau tidak punya ketulusan sedikitpun saat menikah dengan klan Ki Huan kami, iya. Ki Hao Zhan sangat marah. Matanya menyala karena marah saat dia menatap Yue Yu dengan dingin. Yue Yu mencibir dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Ki Hao Zhan, jangan salah paham. Aku memang datang dengan tulus. Klan Ki Huan Anda hanya dapat dianggap sebagai klan menengah ke bawah di alam bawah. Alam bulan terbakar kita ditakdirkan untuk menjadi alam tingkat menengah. Ini hanya masalah waktu. Jika klan Ki Huanmu tunduk padaku, itu hanya akan menguntungkan klan Ki Huanmu. Bukankah ini dianggap ketulusan? Yue Yu melirik Ki Lin yang berada di belakang Ki Hao Zhan. Dan putri Anda, Ki Lin, hanya rata-rata dalam hal bakat dan penampilan. Putraku, Yue Wu Hui, sangat berbakat. Dia rela mengorbankan harga dirinya untuk menikahi putrimu. Bukankah itu seharusnya menjadi kehormatan bagi klan Ki Huanmu? Suara Yue Yu tenang, tetapi kata-katanya membuat Ki Lin menggigil. Yue Yu, kamu sudah keterlaluan. Bagaimana mungkin putriku tidak layak untuk Yue Wu Hui? Karena kamu tidak punya ketulusan, maka pernikahan ini batal. Ki Hao Zhan sangat marah. Auranya melonjak saat dia menatap Yue Yu dengan dingin. Yue Yu mencibir dan berkata, Ki Hao Zhan, kamu bisa menolak pernikahan ini, tetapi kamu harus menyerahkan alam Ki Huan. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Aura Yue Yu jauh lebih mengerikan daripada aura Ki Hao Zhan. Aura itu benar-benar menekan aura Ki Hao Zhan. Aura ini, kau telah menerobos ke alam aspek kosmik. Ekspresi Ki Hao Zhan berubah saat merasakan aura mengerikan Yue Yu. Dia menatap Yue Yu dengan kaget. Ledakan, senyum Yue Yu makin lebar saat dia melepaskan auranya tanpa menahan diri. Dalam sekejap, seluruh aula terpengaruh oleh aura mengerikan ini. Semua kultifator yang menghadiri perjamuan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak membungkuh. Aura yang sangat kuat, Yue Yu sudah menjadi elit alam aspek kosmik. Ini terlalu mengerikan. Apakah ini aura alam aspek kosmik? Dia jauh lebih kuat dari Ki Hao Zhan. Sudah berakhir, wilayah Ki Huan dalam masalah kali ini. Di tengah perjamuan, semua orang berjuang dengan susah payah. Mereka menatap Flawless Earth, yang duduk di kursi utama, dengan ketakutan di mata mereka. Mereka tidak memiliki sedikitpun semangat juang di hati mereka. Berengsek, saya tidak bisa bergerak. Seluruh tubuh Zhuo Jun, antarkulai di atas meja. Seluruh tubuhnya kaku seolah-olah terisi timah. Dia terlalu berat, dan sulit baginya untuk bergerak. Momentum idola Dharma kosmik sungguh mengerikan. Dia baru saja berada di tahap transformasi Dewa Janin. Meskipun dia berada paling jauh dari bulan yang tidak sempurna, dia masih sangat terpengaruh. Pu Chi, apakah ini seorang ahli dari alam bebas agung? Dia terlalu kuat. Secercah keputusasaan muncul di hati Zhuo Junan. Aura ini saja sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa bergerak, apalagi bertarung. Ki Lin. Zhuo Junan mendongak dengan susah payah dan melihat ke arah depan aula. Dia mendapati Ki Lin meringkup di sudut, menggigil. Ki Lin adalah orang yang paling dekat dengan Yueyuk, jadi dialah yang paling terpengaruh. Dia bahkan mulai muntah darah. Wuss, wuss. Pada saat yang sama, di tengah perjamuan, semua ahli dari alam bulan terbakar berdiri dan mengeluarkan artefak Dewa Mereka. Semuanya, klan bulan terbakar adalah klan yang baik dan toleran. Selama kalian mematuhi kami, kami akan makmur. Jika kalian menentang kami, kami akan mati. Tatapan dingin Yueyuk menyapu setiap sudut perjamuan. Ia melanjutkan, jangan khawatir, tujuan utamaku adalah menjadikan alam bulan terbakar sebagai alam tingkat menengah. Selama kau tunduk padaku, kau akan memberikan kontribusi besar. Ketika alam bulan terbakar berhasil menjadi alam tingkat menengah, kalian semua akan menerima hadiah besar. Apakah anda ingin terus hidup dan menikmati kejayaan dan kekayaan, atau anda ingin mati sia-sia di sini? Pilihlah. Ketika kata-kata ini diucapkan, banyak petinggi dan elit klan Ki Huan dalam perjamuan itu memperlihatkan ekspresi ragu-ragu. Mereka tahu betul bahwa Yueyuk sudah menjadi ahli dalam idola Dharma Kosmik. Dengan kekuatan klan Ki Huan, bahkan jika mereka melawannya secara langsung, mereka akan mencari kematian. Semuanya, bagaimana kalian bisa begitu mudah mempercayai perkataan orang lain? Yueyuk hanya mencoba menenangkan kalian. Begitu kau mendengarkannya, kita akan menghadapi bencana pemusnahan klan. Urat-urat didahiki Haozan menonjol. Dia terus menggunakan kekuatannya sendiri untuk menahan tekanan Yueyuk sambil berteriak kepada orang banyak. Haha, jika kau melawan, kau akan mati. Jika kau tidak melawan, kau mungkin masih hidup. Tetapan mata Yueyuk berubah dingin. Tiba-tiba, dia melemparkan telapak tangan dan menghantamkannya ke wajah Ki Huan. Ki Huan meraung dan mengeluarkan dunia semesta miliknya. Dia menyanyiakan kekuatan ilahi semesta miliknya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghadapi telapak tangan Yueyuk. Ki Huan, omong kosongmu terlalu banyak. Mati saja. Yueyuk meraung dan melepaskan auranya. Bayangan idola Dharma Kosmik muncul di belakangnya. Seketika, seluruh aula meledak dengan dahsyat. Kemudian, aula itu runtuh total. Banyak kultifator di perjamuan itu melarikan diri saat aula itu runtuh. Kemudian, mereka menatap langit dengan ketakutan. Di atas mereka, dunia semesta Ki Huan dan idola Dharma Kosmik Yueyuk sedang bertarung. Namun, Ki Huan langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ia terus-menerus didorong mundur. Retakan, suara retakan yang keras terdengar. Dunia semesta Ki Huan hancur berkeping-keping. Uchi, saat alam semesta hancur, Ki Huan memuntahkan setegup darah. Dia menjerit dan jatuh dari langit dalam keadaan menyedihkan. Orang terkuat di klan Ki Huan, Ki Hauzan, tidak berdaya di depan Yueyuk. Adegan ini mengejutkan semua orang di klan Ki Huan. Adegan ini juga benar-benar menyulut ketakutan di hati mereka. Ki Lin, apakah kamu baik-baik saja? Zuo Junan menggendong Ki Lin keluar dari reruntuhan aula. Ketika dia mendapati Ki Lin baik-baik saja, dia menghela napas lega. Jun, An, saya baik-baik saja. Ki Lin tersadar dari rasa takutnya. Setelah bangkit dari Zuo Junan, dia memaksakan senyum di wajahnya. Namun, wajah Ki Lin berubah total. Dia melihat Ki Hauzan jatuh dengan luka serius. Tidak, ayah. Ki Lin bergegas menuju tempat Ki Hauzan jatuh. Namun, dia segera dihentikan oleh seseorang. Yue Wu Hui. Bergerak. Ki Lin berhenti dan menatap pria tampan itu dengan tatapan jahat. Matanya dipenuhi amarah. Ki Lin, kamu tidak punya sopan santun. Apakah begini caramu berbicara dengan tunanganmu? Yue Wu Hui tersenyum kejam. Dia melambaikan tangan kanannya dan menamparkan wajah Ki Lin. Ki Lin mengetukkan kakinya pelan dan menghindari serangan Yue Wu Hui. Pada saat yang sama, sebuah belati tajam muncul di tangannya. Dia menusukkannya ke titik vital Yue Wu Hui. Yue Wu Hui tersenyum dingin. Tangannya yang lain mencengkeram tangan Ki Lin dan mengerahkan tenaga. Ki Lin dengan susah payah membuang belati di tangannya. Ki Lin, kamu terlalu lemah. Kau baru saja berada di tahap transformasi Dewa Hollow. Beraninya kau pamer di hadapanku. Yue Wu Hui menarik Ki Lin lebih dekat dan menatapnya dengan dingin dengan mata jahatnya. Ada senyum mengejek di sudut mulutnya. 4.496 Biarkan dia pergi. Zuo Junan sangat marah. Dia segera berputar ke belakang Yue Wu Hui dan menebas bagian belakang kepalanya dengan pedangnya. Yue Wu Hui memiringkan kepalanya dan dengan mudah menghindari serangan Zuo Junan. Kaki kanannya melesat dan mendarat di dada Zuo Junan. Zuo Jun, antar pental dan mendarat dengan keras di tanah beberapa kaki jauhnya, sambil memuntahkan darah. Seorang sampah transformasi ilahi berani memprovokasi saya. Orang bodoh yang tidak tahu apa-apa sebenarnya tidak takut. Yue Wu Hui melirik Zuo Junan, matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Hem. Serangan jiwa. Tiba-tiba, ekspresi Yue Wu Hui berubah drastis. Beberapa esensi pedang jiwa tiba-tiba menyapu dari sisinya dan menusuk ke tengah alisnya. Ah. Yue Wu Hui memegangi kepalanya kesakitan dan melepaskan tangan Kilin. Kau menyebutku sampah. Bukankah kamu juga terkena? Lalu kamu siapa? Zuo Junan mencibir. Junan, kamu baik-baik saja. Kilin bergegas ke sisi Zuo Junan dan mendapati lukanya cukup serius. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, dia terkesan dengan bakat bertarung Zuo Junan yang kuat. Dia jelas-jelas hanya seorang transformasi ilahi, tetapi dia mampu membuat Yue Wu Hui menderita. Bahkan dia tidak bisa melakukan itu. Bajingan, berani sekali kau menyerangku secara diam-diam. Aku akan membunuhmu. Yue Wu Hui meraung, dan aura yang kuat meledak. Aura Yue Wu Hui tumbuh semakin kuat dan tubuhnya pun semakin besar. Tiga meter, sepuluh meter, tiga ratus meter, hingga tingginya mencapai seribu meter. Dalam sekejap, Yue Wu Hui menggunakan transformasi ilahinya, dan auranya yang menakutkan seperti naga atau harimau. Jun, An, cepatlah pergi. Aku akan melindungimu. Kilin tiba-tiba berdiri di depan Zuo Junan, wajahnya pucat saat dia menghadapi transformasi ilahi Yue Wu Hui. Zuo Junan terkejut, matanya memerah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kilin, aku tidak akan pergi. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Jun, An, sekarang bukan saatnya untuk bersikap emosional. Bakatmu sangat bagus, dan kamu pasti akan mencapai alam kecemasan agung di masa depan. Jika kau dapat lolos, kau akan menjadi harapan bagi klan Ki Huan kami. Cepatlah pergi. Meskipun Kilin gemetar ketakutan, dia masih berdiri di depan Zuo Junan. Dia telah memberikan hidup dan harapannya kepada Zuo Junan. Tiba-tiba, Zuo Junan melangkah maju dan memeluk Kilin. Kilin, aku menyukaimu, aku sangat menyukaimu. Ini mungkin yang terakhir kalinya dalam hidupku. Apapun yang terjadi, aku harus mengatakannya. Zuo Junan, An membenamkan kepalanya di bahu Kilin dan berbisik. Kilin merasa seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Tatapan matanya berubah lembut saat dia dengan lembut memeluk punggung Zuo Junan. Junan, terima kasih telah menyukai saya. Mendengar ini, saya sangat senang dan bahagia. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, mata Kilin menunjukkan ekspresi tegas. Dia tiba-tiba mengeluarkan jimat dari dadanya dan memasukkannya ke tangan Zuo Junan sebelum menghancurkannya. Junan, jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan memilihmu. Sayangnya, takdir membodohi kita. Maafkan aku. Kilin berbalik dan mencium kening Zuo Junan sebelum mendorongnya. Pada saat yang sama, jimat di tangan Zuo Junan, An meledak dengan cahaya putih yang menyala-nyala, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Jimat teleportasi. Tidak, Zuo Junan berteriak dan bergegas menuju Kilin lagi. Namun, saat dia hendak menyentuh Kilin, dia sepenuhnya diteleportasi oleh jimat itu. Huff. Kilin, kamu pantas mati. Berani sekali kau melepaskan orang yang ingin dibunuh tunanganmu. Kalau begitu kau bisa masuk neraka. Dewa Iblis Yue Wu Hui mendengus dingin. Dia mengangkat kakinya dan menginjak Kilin. Ledakan. Kekuatan hentakan ini terlalu kuat. Seluruh udara dipenuhi ledakan yang mengerikan. Gelombang udara berbentuk cincin yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar dalam aliran yang tak berujung. Kilin perlahan mengangkat kepalanya dan menatap kaki raksasa yang semakin dekat di langit. Senyum suram muncul di sudut mulutnya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang mengerikan menyapu saat kaki raksasa itu menginjak Kilin. Penerjema, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Kemudian, kaki raksasa Yue Wu Hui meledak dengan ledakan keras dan berubah menjadi kabut darah yang mengepul. Ah, kakiku, kakiku, Yue Wu Hui berteriak dan mundur beberapa langkah. Melihat kakinya yang hancur, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Mata Kilin masih dipenuhi keterkejutan. Dia menatap kosong ke arah sosok di depannya. Pria di depannya diselimuti jubah hitam dengan tudung besar di kepalanya. Gelombang kidewa iblis yang aneh terpancar dari permukaan tubuhnya. Benar-benar bikin pusing. Awalnya aku ingin membiarkan Jun, Anpamer. Aku tidak menyangka gadis kecil sepertimu akan memindahkannya. Pria misterius berjubah hitam itu menggaruk kepalanya tak berdaya dan berkata dengan suara tak berdaya. Hah? Biarkan Jun, Anpamer. Kilin tidak mengerti apa maksud Pria misterius berjubah hitam ini. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Kilin buru-buru bertanya. Zua Wen. Lelaki misterius berjubah hitam itu mengangkat bahu dan membuka tudung kepalanya, menampakkan wajah seorang pemuda yang cukup tampan. Zua Wen. Kamu adalah Ayah Jun, An. Mata indah Kilin menyipit sedikit saat dia berseru. Zua Wen telah menyebutkan nama Zua Wen kepadanya berkali-kali. Tentu saja, dia tidak asing dengan nama itu. Namun, ekspresi Kilin segera berubah drastis. Senior, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Silakan pergi cepat. Kilin sering mendengar Zua Wen disebutkan oleh Zua Jun, An. Jadi dia tahu bahwa Zua Jun, An juga datang dari alam bawah dan bahkan belum pernah berada di seratus wilayah selama seribu tahun. Menurut pendapatnya, tidak peduli betapa berbakatnya Ayah Zua Jun, An, dalam waktu kurang dari seribu tahun, kultivasinya paling-paling hanya berada di tahap penghancur langit. Kekuatan semacam ini sama sekali tidak cukup. Jika dia datang ke sini, dia akan menjadi umpan meriam dan dibunuh oleh Yue Yu. Jangan khawatir, karena Zua Jun, An sangat menyukaimu. Aku tidak akan membiarkan klan bumimu hancur apapun yang terjadi. Zua Wen perlahan melangkah maju dan menepuk kepala Kilin sambil tersenyum tipis. Nama domain, harap diingat garis bawah tiga. Mendengar ini, pipi Kilin memerah. Sepertinya pembicaraannya dengan Zua Jun, An didengar oleh ayahnya. Sungguh memalukan. Bajingan, aku ingin kau mati. Yue Wu Hui menjadi marah karena malu. Setelah kaki kanannya pulih dengan cepat, dia melangkah maju dan meninju Zua Wen dengan tangan kanannya seperti embusan angin. Pertama, berisik sekali. Cahaya dingin melintas di mata Zua Wen. Dengan jentikan tangan kanannya, energi hitam pekat melesat keluar. Percikan, lengan kanan Yue Wu Hui langsung hancur. Pada saat yang sama, energinya tidak berkurang dan langsung menembus dahi Yue Wu Hui. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu, mata Yue Wu Hui membelalak saat dia menatap Zua Wen dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka akan mati seperti ini. Dia bahkan tidak melihat bagaimana Zua Wen membunuhnya. Wu Hui. Yue Yu tentu saja melihat kejadian ini, dan dia sangat marah hingga matanya hampir terbuka. Dia menyerang Zua Wen dengan ganas. Beranikah kau membunuh anakku? Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Yue Yu sangat marah. Seluruh tubuhnya menyatu dengan bentuk kosmiknya, lalu dia menginjak Zua Wen. Yue Yu awalnya mengira bahwa perjalanan ke alam Ki Huan ini sudah pasti akan berhasil. Dia tidak menyangka bahwa putranya akan mati di depannya. Itulah putra yang paling dicintainya, seorang jenius ulung yang memiliki potensi melampauinya di masa depan. Senior, lari. Yue Yu adalah elit bentuk kosmik. Keubukan tandingannya. Ki Lin berteriak khawatir. Banyak kultifator klan Ki Huan juga mendongak dan menggelengkan kepala dalam hati. Mereka semua mengira Zua Wen pasti sudah mati. Di alam Ki Huan, kekuatan Yue Yu hampir tak terkalahkan. Tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Api iblis. Zua Wen hanya mengucapkan sepatah kata pelan, dan api merah tiba-tiba keluar dari matanya. Suara mendesing. Api merah itu tampaknya memiliki pikirannya sendiri. Mereka dengan cepat menyebar dan melahap bentuk kosmik Yue Yu. Yue Yu, yang telah bergabung ke dalam bentuk kosmik, bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia terbakar menjadi abu. Dalam sekejap, seluruh alam Ki Huan menjadi sunyi senyap. 4.497. Apakah kamu bercanda? Yue Yu meninggal begitu saja. Kilin menatap kosong ke langit. Abu yang telah berubah menjadi Yue Yu berhamburan dari atas. Mulutnya terbuka lebar. Bukan hanya Kilin, tetapi semua orang dari klan Ki Huan benar-benar tercengang. Mereka melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Yue Ke, yang telah menekan seluruh klan Ki Huan hingga tidak bisa bernafas, benar-benar terbunuh dalam sekejap. Ini sungguh tidak masuk akal. Di tengah reruntuhan, Ki Hao Zhan berjuang untuk berdiri dengan bantuan dua anggota klan. Di mana Yue Yu? Ki Hao Zhan melihat sekeliling dan tidak melihat Yue Yu. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan heran. Pemimpin klan, Yue Yu sudah mati. Kedua anggota suku itu menjawab dengan nada getir. Mati. Bagaimana itu mungkin? Itu adalah pembangkit tenaga listrik Dharma Kosmik awal. Siapa di klan Ki Huan kita yang bisa membunuhnya? Ki Hao Zhan awalnya tertegun, lalu dia berkata dengan marah. Dia merasa kedua anggota klan itu berbohong padanya dan menjadi sedikit marah. Pemimpin klan, itu benar. Penggarap iblis itulah yang membunuhnya. Kedua anggota klan itu dengan cepat menunjuk punggung Zwa Wen dan berkata kepada Ki Hao Zhan. Pemimpin klan sungguh hebat. Dia benar-benar menjadikan seorang pembudidaya iblis yang kuat sebagai teman. Tampaknya pemimpin klan telah mengetahui tipu daya Yue Yu dan sudah bersiap. Dia memang pemimpin klan kami. Dia benar-benar pintar dan luar biasa. Banyak elit klan Ki Huan tidak berani mendekati Zwa Wen. Mereka semua datang ke sisi Ki Hao Zhan dan memujinya. Menurut pendapat mereka, karena kultifator iblis misterius ini bisa muncul di perjamuan, dia pasti diundang oleh Ki Hao Zhan. Orang ini kurang lebih memiliki hubungan dengan Ki Hao Zhan. Ki Hao Zhan tercengang. Dari kata-kata semua orang, dia sudah memastikan bahwa Yue Yu benar-benar mati. Memikirkan hal ini, tatapan Ki Hao Zhan tertuju pada kultifator iblis di samping Ki Lin dan dia sedikit mengernyit. Dia sama sekali tidak mengenal orang ini. Selain itu, dia tidak ingat memiliki teman kultifator iblis. Lalu, bagaimana orang ini masuk ke perjamuannya? Kakak, kamu siapa? Meskipun Ki Hao Zhan sedang banyak pikiran, dia tidak berani lalai. Dia segera melangkah maju dan bertanya kepada Zwa Wen dengan sopan. Meskipun dia tidak mengenal orang tersebut, dia tidak tahu apa motifnya. Namun karena orang ini memiliki kekuatan untuk membunuh Yue Yu, maka dia sama sekali bukan seseorang yang dapat dilawan oleh klan Ki Huan mereka. Dia tentu saja harus berhati-hati. Zwa Wen meliriki Hao Zhan dengan acuh-ta'acuh dan berkata, Zwa Wen. Zwa Wen-nya. Ki Hao Zhan tercengang. Ia merasa nama ini sangat familiar. Sepertinya ayah Zuo Jun'an juga memiliki nama ini. Ki Lin pertama-tama membungkuk pada Zwa Wen, lalu datang ke sisi Ki Hao Zhan dan berkata, Ayah, senior ini adalah Ayah Jun'an. Dialah yang membunuh Yue Wu-hui dan Yue Ke. Mata Ki Hao Zhan membelalak. Tatapannya ke arah Zwa Wen dipenuhi rasa hormat dan takut. Pada saat yang sama, Ki Hao Zhan juga terkejut dengan betapa kuatnya Ayah Zuo Jun'an. Untuk langsung membunuh bulan yang tidak sempurna, yang berada di tahap awal Dharma Kosmik, seseorang harus setidaknya berada di tahap akhir Dharma Kosmik. Tetapi dia ingat bahwa Zwa Wen pernah berkata bahwa ayahnya, Zwa Wen, tidak pernah berada di seratus domain selama lebih dari seribu tahun. Untuk dapat memiliki kekuatan seperti itu dalam waktu yang singkat, bakatnya agak terlalu mengerikan. Hao Zhan menyapa senior Zuo, Terima kasih atas kemurahan hatimu, senior Zuo, karena telah menyelamatkan klan Ki Huan kita dari bencana. Ki Hao Zhan membungkuk hormat pada Zwa Wen, matanya penuh rasa hormat dan terima kasih. Dia tahu betul bahwa jika Zwa Wen tidak membantu, klan Ki Huan mereka akan musnah, dan alam Ki Huan akan diambil alih oleh alam bulan terbakar. Meskipun dia jauh lebih tua dari Zwa Wen, di seratus alam luar, kekuatan dipuja. Siapapun yang lebih kuat tentu akan menjadi yang lebih senior. Zwa Wen melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, itu hanya masalah kecil. Tidak perlu disebutkan. Masalah kecil. Ki Hao Zhan tertawa getir dalam hatinya. Masalah kecil Zwa Wen adalah masalah hidup dan mati baginya. Pada saat yang sama, para elit klan bulan terbakar yang dibawa Yueyuk semuanya ketakutan ketika melihat Yueyuk langsung terbunuh. Mereka semua melarikan diri keluar. Tetapi para elit klan Ki Huan tidak berani menghentikan mereka. Meskipun Yueyuk telah gugur, para elit yang dibawa Yueyuk semuanya sangat kuat. Mereka mungkin bukan tandingan mereka. Jika mereka dengan gegabu mencoba menghentikan mereka sekarang, kemungkinan besar mereka akan menghadapi perlawanan yang paling sengit. Huan Jue, Ki Rui, bunuh mereka semua. Zwa Wen menatap acuh tak acuh ke arah para elit klan bulan terbakar yang melarikan diri dan berkata perlahan. Dua suara hormat terdengar dari kehampaan. Kemudian, dua aura mengerikan tiba-tiba meledak. Dalam sekejap, semua orang di klan Ki Huan terpengaruh. Banyak kultifator lemah tanpa sadar berlutut di tanah. Kemudian, mereka semua melihat semburat cahaya bintang yang terang di atas kehampaan. Seolah-olah hujan meteor yang tak berujung telah muncul di langit dalam sekejap. Ketika cahaya bintang memudar, para elit klan bulan terbakar semuanya musnah. Bahkan tidak ada yang tersisa. Itu, itulah kekuatan suci bintang kuno nih. Saat Ki Hauzan melihat cahaya bintang di langit, dia langsung teringat sesuatu dan tubuhnya gemetar. Dia tahu betul bahwa kekuatan suci bintang kuno nih adalah kekuatan suci yang hanya dimiliki oleh para elit bintang kuno nih. Ini berarti bahwa dua orang yang menyerang tadi adalah elit dari kultifasi bintang kuno nih. Bagi Ki Hauzan, eksistensi dengan tingkat kultifasi seperti itu ibarat dewa yang agung dan perkasa yang tidak dapat dijangkau. Us-us. Dalam sekejap mata, aura mengerikan itu menghilang. Kemudian, dua suara angin pecah terdengar dan mendarat di depan Zuawen. Seorang pria dan seorang wanita dengan aura luar biasa berlutut di depan Zuawen dengan satu lutut dan berkata dengan hormat, Guru. Sesuai perintah Anda, tidak satu pun dari mereka yang dibiarkan hidup. Menguasai. Ekspresi Ki Hauzan dan Ki Lin menegang. Mereka menoleh dengan susah payah untuk melihat pemuda di depan mereka. Kedua makhluk kuat dari kultifasi bintang kuno nih ini benar-benar memanggil pemuda di hadapan mereka sebagai guru mereka. Pada saat ini, Ki Hauzan dan Ki Lin benar-benar terkejut. Mereka sangat menyadari apa artinya ini. Zuawen, ayah Zuo Jun An, jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Tidak buruk. Zuawen mengangguk acuh tak acuh. Kemudian, dia menoleh ke arah Ki Lin dan berkata, Namamu Ki Lin, kan? Ki Lin buru-buru menjawab. Dia sangat gugup hingga jantungnya berdetak sangat cepat. Orang di depannya adalah orang penting yang bahkan para elit dari kultifasi bintang kuno nih harus tunduk padanya. Bagaimana dia bisa tetap tenang dalam menghadapi keberadaan seperti itu? Kamu melakukannya dengan baik tadi. Izinkan saya bertanya, kemanakah Jun An dikirim? Zuawen menatap Ki Lin dari atas ke bawah dan mengangguk dalam hatinya. Meskipun Ki Lin tidak terlalu cantik, dia bisa melihat bahwa Ki Lin memang gadis yang baik hati. Dia tidak berpura-pura sama sekali. Hal ini dapat dilihat dari krisis hidup dan mati saat Zuo Jun An melarikan diri terlebih dahulu. Ki Lin buru-buru berkata, Senior, jimat transmisi itu acak. Saya tidak tahu lokasi spesifiknya. Namun, jarak transmisi terpanjang adalah 5 triliun kilometer. Saya rasa masih di wilayah Ki Huan. Zuawen menganggup dan berkata kepada Huang Jue, Pergilah, cari Jun An untukku. Ya, Huang Jue menerima pesanan itu dan pergi. 4498 Apakah kamu tahu kalau Jun An menyukaimu? Zuawen menatap Ki Lin dan bertanya sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Ki Lin tersipu dan mengangguk sedikit. Zuawen tersenyum dan berkata, Untuk membalas kebaikanmu kepada putraku, Aku akan memberimu alam bulan terbakar, oke? Ki Lin tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Zuawen akan memberinya alam bulan terbakar. Itu adalah alam tingkat rendah yang kuat yang sangat dekat dengan alam tingkat menengah. Hadiah ini, terlalu berharga. Ki Lin sedikit bingung dan kehilangan akal. Haha, terima saja. Aku, Zuawen, selalu membalas kebaikan dengan kebaikan, Dan balas dendam dengan balas dendam. Karena kamu sudah berbuat baik pada Jun An, Maka sebagai ayahnya, aku harus membalasnya. Zuawen tersenyum lalu berkata kepada Ki Rui, Ki Rui, pergilah ke alam bulan terbakar. Aku perintahkan kau untuk menguasai klan bulan terbakar sepenuhnya dalam waktu 3 hari. Jangan khawatir, Tuan. Ki Rui pasti akan menyelesaikannya. Ki Rui menampakkan senyum menawan. Pesonanya menggetarkan jiwa, Dan banyak kultifator pria dari klan Ki Huan terpesona. Mata Zuawen tenang, Dan emosinya tidak berfluktuasi sama sekali. Ki Lin melihat Ki Rui menghilang di depan matanya. Dia tahu bahwa meskipun dia menolak, Zuawen akan tetap memberinya alam bulan terbakar. Dia mungkin juga menerimanya secara terbuka. Selanjutnya, Zuawen diundang oleh Ki Hao Zan ke aolah lain. Untuk berterima kasih kepada Zuawen karena telah menyelamatkan hidupnya, Ki Hao Zan memperlakukannya dengan sangat ramah. Di wilayah barat laut alam Ki Huan, Di sebuah rawa luas yang dikelilingi kabut ungu, Sesosok tubuh jatuh ke tempat ini dalam keadaan mengenaskan. Pria muda itu tampan. Saat ini, tangannya terkepal erat, Dan matanya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia adalah Zuo Jun, An, yang diusir oleh jimat teleportasi. Berengsek, saya harus segera kembali. Zuo Jun, An tiba-tiba meninju tanah, Matanya dipenuhi dengan kengganan. Namun, Ia segera menenangkan diri. Ia memilih arah dan menggunakan teknik gerakannya untuk menyerbu. Setelah beberapa saat, Zuo Junan berhenti. Dia menyadari bahwa dia baru saja kembali ke rawa. Apa yang sedang terjadi? Saya kembali ke tempat saya memulai. Ekspresi Zuo Junan tampak jelek. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa lingkungan di sekitarnya sama persis dengan tempat dia mendarat. Dengan kata lain, setelah berlari sekian lama, dia benar-benar kembali. Ada yang aneh dengan rawa ini. Aku khawatir ada semacam susunan ilusi alam di sini. Zuo Junan sedikit mengernyit. Ia langsung teringat akan keanehan rawa itu, dan raut wajahnya berubah jelek. Ayahnya merupakan seorang master Dao Arrai yang kuat, jadi wajar saja jika ia memiliki akses pada banyak pengetahuan Dao Arrai. Hanya saja dia tidak tertarik dengan Dao of Arrai, jadi dia hanya mencoba-coba sedikit. Meskipun dia dapat melihat adanya susunan ilusi alami di rawa, dia sudah kehabisan akal ketika harus menghancurkan susunan itu. Berengsek! Ki Lin dan klan Ki Huan sekarang dalam masalah besar. Bagaimana aku bisa membuang-buang waktu di sini? Urat-urat didahi Zuo Junan menonjol. Hatinya dipenuhi dengan kengganan. Zuo Junan terus berlari melewati rawa, tetapi yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah karena ia terus kembali ke tempat yang sama. Tapi Zuo Junan... Tiba-tiba terdengar suara ledakan di langit di atas rawa, dan bergematia da henti bagaikan gemuruh guntur. Aura mengerikan yang tak terbayangkan tiba-tiba menyapu seluruh rawa. Kabut ungu aneh di sekitar rawa tiba-tiba menghilang karena tekanan ini, dan bidang penglihatan di sekitarnya menjadi jauh lebih luas. Zuo Junan mendongakkan kepalanya dengan susah payah. Ia terkejut saat mendapati ada sosok yang mengjulang tinggi di atasnya. Hanya dengan melayang di sana, orang ini membuat Zuo Jun, An gemetar ketakutan. Sangat kuat! Aura ini, jauh lebih kuat dari Yueyuk. Pupil mata Zuo Junan mengecil seukuran jarum. Rasa tak berdaya yang kuat muncul di hatinya. Menghadapi orang ini membuatnya merasa lebih tidak berdaya daripada menghadapi Yueyuk. Apakah dia dari klan bulan terbakar? Tidak, orang ini jelas lebih kuat dari Yueyuk. Dia tidak mungkin dari klan Burnimun. Lalu siapa dia? Meskipun tubuh Zuo Junan kaku, pikirannya sangat tenang. Dia segera memikirkan cara untuk melarikan diri. Akan tetapi, dia segera menyadari bahwa rencana apapun yang dia buat, itu sama sekali tidak ada gunanya melawan orang di depannya. Pria Parubaya yang melayang di udara itu menatap Zuo Junan. Kemudian, dia perlahan mendarat di depan Zuo Junan. Zuo Junan ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya tidak mau mendengarkannya. Dia benar-benar tidak bisa bergerak karena aura Pria Parubaya itu. Kemudian, Zuo Junan secara mengejutkan mendapati bahwa Pria Parubaya dengan aura mengerikan di hadapannya tengah berlutut dengan satu kaki di depannya. Bawahan ini adalah Huang Jue. Salam, Tuan Muda. Pria Parubaya itu menundukkan kepalanya sedikit sambil berbicara dengan hormat. Zuo Junan benar-benar tercengang. Dia menatap Pria Parubaya yang berlutut dengan tatapan bingung. Orang ini bahkan lebih kuat dari Yueyuk, namun ahli seperti itu berlutut di depannya dan memanggilnya, Tuan Muda. Apakah ada kesalahan? Zuo Junan tertegun di tempatnya. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Huang Jue juga berlutut di tanah. Dia juga tidak berbicara. Suasana di antara keduanya menjadi sangat canggung. Setelah memastikan bahwa Huang Jue tidak mempunyai niat jahat, Zuo Junan bertanya ragu-ragu, Bolehkah aku bertanya apakah kamu salah mengira aku sebagai orang lain? Aku bahkan tidak mengenalmu. Kau adalah Zuo Junan. Kalau begitu, tidak salah lagi. Kau adalah Tuan Muda ku. Tuan Muda, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Tuan ku adalah Zuo Wen. Dia ayahmu. Huang Jue berkata dengan cepat. Apa, ayah? Zuo Junan awalnya tertegun. Kemudian, matanya dipenuhi kegembiraan. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kecurigaan. Meskipun dia selalu memuja Zuo Wen dan yakin bahwa Zuo Wen akan mampu mencapai hal-hal besar setelah memasuki seratus alam luar, dia belum pernah melihat Zuo Wen sebelumnya. Namun kali ini terlalu singkat. Bagaimana mungkin dia sudah memiliki ahli yang menakutkan seperti Huang Jue sebagai bawahannya? Oh benar, di mana ayahku sekarang? Lagi pula, klan Ki Huan sedang dalam masalah. Aku harus kembali dan memohon pada mereka. Bisakah kau ikut denganku? Zuo Junan melontarkan semua pertanyaan dalam hatinya. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Tuan Muda, jangan khawatir. Masalah dengan klan Ki Huan telah diselesaikan oleh Tuanku. Aku diutus oleh Tuanku untuk mencarimu, kata Huang Jue lembut. Mendengar ini, Zuo Junan awalnya tertegun. Kemudian, dia menghela nafas lega. Sekarang, Zuo Junan samar-samar dapat menebak bahwa Zuo Wen sangat kuat. Dengan bantuannya, klan Ki Huan seharusnya dapat bertahan hidup. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Ki Lin. Zuo Jun teringat akan sosok heroik Ki Lin sebelum dia pergi dan gelombang kekhawatiran muncul dalam hatinya. Tuan Muda, jangan khawatir. Wanita yang Anda sayangi telah diselamatkan oleh Tuanku. Dia aman dan sehat. Huang Jue tampaknya telah melihat pikiran Zuo Junan dan berkata dengan tenang. Tubuh Zuo Junan sedikit gemetar. Kemudian, dia mengepalkan tangannya erat-erat dan akhirnya menghela nafas lega. Terima kasih, Zuo Junan menatap Huang Jue dan tersenyum. Huang Jue tertegun. Raut wajahnya tiba-tiba menjadi tidak wajar. Dia menoleh dan berkata dengan suara pelan, Bekerja untuk Tuan dan Tuan Muda adalah tugasku sebagai pelayan. Tetapi aku tetap harus berterima kasih padamu. Zuo Jun, antar senyum cerah. Huang Jue menatap tajam ke arah Zuo Junan. Ada sedikit kerumitan di matanya. Tuan Muda, saatnya kita berangkat. Guru telah mencarimu. Dia mengkhawatirkanmu. Huang Jue berkata dengan lembut. Oke. Zuo Junan mengangguk. Di bawah pengawalan Huang Jue, mereka berhasil meninggalkan rawa dan menuju kota Suci Kihuan. 4.499 Di Aula Utama Kota Bagian Dalam Kota Suci Kihuan. Atas desakan Ki Hao Zan, Zuo Wen tidak punya pilihan selain duduk di kursi utama dan menerima pemujaan orang-orang klan Kihuan. Zuo Wen juga tahu bahwa Ki Hao Zan sedang mengungkapkan rasa terima kasihnya, jadi dia tidak terlalu menolaknya. Setelah mengobrol sebentar, Ki Hao Zan menghela napas lega. Dia memiliki pemahaman kasar tentang Zuo Wen dan tahu bahwa dia bukanlah orang yang sombong. Pemimpin klan, Zuo Junan kembali. Di luar Aula Utama, seorang bawahan bergegas masuk dan berlutut di tanah untuk melapor. Jun, An kembali. Biarkan dia masuk. Ki Hao Zan cepat berkata. Zuo Wen, yang duduk di kursi utama, memiliki tatapan tajam di matanya. Ki Lin, yang tidak jauh darinya, memiliki tatapan aneh di matanya yang indah. Iya. Bawahan itu menerima perintah itu dan pergi. Setelah beberapa saat, dia membawa Huang Jue dan Zuo Junan ke Aula Utama. Ketika Zuo Junan memasuki Aula Utama, hal pertama yang dilihatnya adalah Ki Lin. Dia menghela napas lega. Huang Jue tidak berbohong padanya. Ki Lin memang baik-baik saja. Jun, An memberi salam pada pemimpin klan. Zuo Jun, An pertama-tama memberi hormat kepada Ki Hao Zan sebelum pandangannya tertuju pada sosok tinggi yang duduk di kursi utama. Seketika, ayah dan anak itu saling berpandangan. Rasa gembira muncul di hati mereka saat mereka bersatu kembali setelah sekian lama berpisah. Ayah. Bibir Zuo Junan bergerak. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memanggil nama yang sudah lama tidak dia gunakan. Zuo Junan berdiri dan berjalan turun dari kursi utama hingga berada di depan Zuo Junan. Junan, lama tidak bertemu. Kamu telah tumbuh dan menjadi jauh lebih kuat. Haha. Zuo Junan tertawa dan memeluk Zuo Junan dengan erat. Meskipun ayah dan anak itu tidak banyak bicara, mereka tahu bahwa perasaan di antara mereka tidak terucapkan. Ayah, terima kasih. Zuo Junan memeluk Zuo Wen dan berbisik kepada Zuo Wen. Bibir Zuo Wen melengkung. Dia tahu mengapa Zuo Junan berterima kasih padanya. Nak, bagaimanapun juga aku ini ayahmu. Jika saya tidak membantu anda, siapa lagi yang akan membantu anda? Benar? Kilin, gadis kecil ini, tidak buruk. Kamu tidak boleh mengecewakannya. Zuo Wen berkata dengan suara rendah sebelum mengedipkan mata pada Zuo Junan. Wajah Zuo Junan memeras saat dia tergagap. Ayah, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Benar, benar, benar. Bukan seperti yang kupikirkan. Pokoknya, aku akan mendukungmu apapun yang kau lakukan. Aku akan menjadi pendukungmu yang paling solid. Zuo Wen berkata sambil tersenyum. Iya. Zuo Junan mengangguk berat, menatap Zuo Wen dengan mata penuh kekaguman dan rasa terima kasih. Junan, senang sekali kamu baik-baik saja. Ki Hao Zhan membawa Kilin ke depan sambil dia berbicara dengan tatapan ramah. Sebenarnya, semua ini berkat Kilin. Kalau bukan karena dia yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku, aku khawatir aku benar-benar akan berada dalam bahaya. Ini semua berkat Kilin. Zuo Junan menggaruk kepalanya. Meskipun Kilin tidak mengatakan apa-apa, matanya yang indah melirik Zuo Junan dari waktu ke waktu, pipinya memerah. Ki Hao Zhan adalah orang yang cerdik. Tentu saja, dia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Zuo Junan dan Kilin. Tampaknya sesuatu telah terjadi di antara mereka berdua ketika mereka bertarung berdampingan dalam pertempuran dengan Yue Wu Hui. Ketika memikirkan hal ini, Ki Hao Zhan sangat gembira. Dia selalu menganggap Zuo Junan sebagai sosok yang hebat. Sekarang, Zuo Junan adalah putra Zuo Wen. Dia memiliki masa depan yang cerah dan latar belakang yang kuat. Jika Zuo Junan dan Kilin bisa bersama, Ki Hao Zhan pasti akan menyetujuinya. Setelah masalah alam bulan terbakar berakhir, Zuo Wen tinggal sementara di kota Suci Ki Huan untuk sementara waktu. Tiga hari kemudian, Ki Rui kembali dan mengambil alih kendali penuh atas Burning Moon Realm. Ketika Zuo Wen menyerahkan kendali alam bulan terbakar kepada Kilin, Kilin dan Ki Hao Zhan menjadi pucat karena ketakutan. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Mereka tidak menyangka akan menguasai kerajaan bulan terbakar semudah itu. Kemudian, ketika Ki Hao Zhan mendengar nama Huang Jue dan Ki Rui, dia akhirnya mengerti. Ini karena dia pernah mendengar tentang kedua orang ini sebelumnya. Mereka berdua adalah ahli tertinggi dari alam yang lebih tinggi. Tidak mengherankan bahwa mereka dapat menguasai alam bulan terbakar dengan mudah. Zuo Junan juga mengetahui dari Zuo Wen bahwa Rui Yuka telah tiba di seratus alam luar. Ia juga mengetahui bahwa Zuo Wen telah mendirikan pasukannya sendiri di seratus alam luar. Kekuatan Zuo Wen disebut alam Changlan. Itu adalah alam baru yang mengumpulkan semua alam yang lebih tinggi dan sangat dekat untuk menjadi alam tertinggi. Jun, An, aku harus segera kembali. Alam Changlan masih dalam tahap awal. Masih banyak hal yang harus kuurus. Zuo Wen berdiri di dekat jendela istana dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ia menatap langit di luar jendela. Zuo Jun, An berdiri di belakang Zuo Wen dan berkata, Ayah, apakah ayah akan pergi secepat ini? Ikutlah denganku ke alam Changlan. Pergilah temui ibumu, kakekmu, nenekmu, dan yang lainnya. Dan lagi, jika kau menyukai Ki Lin, aku bisa melamarmu di alam Ki Huan atas nama alam Changlan. Saya tidak berpikir Ki Hao Zhan akan menolak. Zuo Wen menoleh dan menatap putranya yang tingginya hampir sama dengannya. Ekspresinya tampak damai. Zuo Jun, An sedikit mengernyit. Setelah ragu sejenak, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, aku tidak akan kembali untuk saat ini. Aku akan mengurus masalah antara Ki Lin dan diriku sendiri. Mengapa? Zuo Wen bertanya sambil mengerutkan kening. Zuo Jun, An mengepalkan tangannya dan secercah harapan melintas di matanya. Dia berkata, Tentu saja karena aku mengagumimu. Ayah, Sejak kau memasuki seratus alam luar sendirian dan berubah dari tidak memiliki apa-apa menjadi sebuah eksistensi yang bahkan ras tertinggi di alam yang lebih tinggi harus tunduk padamu, kau benar-benar menakjubkan. Kamu benar-benar hebat. Kamu selalu menjadi tujuanku. Oleh karena itu, agar dapat sejajar denganmu, aku tidak mau berada di bawah perlindunganmu. Aku ingin mengandalkan kekuatanku sendiri untuk mendapatkan pijakan di seratus alam luar dan akhirnya menyusul jejakmu. Zua Wen tertegun. Dia menata pemuda energi di depannya dengan tatapan yang rumit. Pada saat ini, Zua Wen melihat bayangan dirinya di Zuo Jun'an. Bibir Zua Wen melengkung membentuk senyum. Senyumnya semakin lebar hingga akhirnya dia tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu Zuo Jun'an dengan kuat dan berkata, seperti yang diharapkan dari putraku. Aku sangat senang kamu memiliki aspirasi seperti itu. Aku tak sabar menunggu hari di mana kau bisa menyusulku. Karena kamu sudah membuat keputusan ini, aku tidak akan memaksamu. Sebelum aku pergi, aku ingin memberimu sesuatu. Sambil berbicara, Zua Wen mengarahkan dua jarinya ke dahi Zuo Jun'an. Dalam sekejap, informasi yang luas dan rumit menyapu pikiran Zuo Jun'an. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang kepalanya dan mengerang kesakitan. Jun'an, ini hadiah paling berharga yang dapatku berikan padamu. Terimalah warisanku. Jika kau ingin mengejarku, maka kau harus mencernanya, melampauinya, dan mengalahkannya. Zua Wen menatap ekspresi sedih Zuo Jun'an dan berbicara dengan lembut. Seolah-olah dia sedang memberi Zuo Jun'an pelajaran. Pada saat ini, Zua Wen telah mewariskan semua pengetahuan dan pengalamannya kepada Zuo Jun'an, termasuk teknik primordial-primordial. Dia sangat yakin bahwa dengan kemampuan pemahaman Zuo Jun'an dan warisannya, dia pasti bisa mengejarnya. Di masa depan, dia akan bangkit dengan cepat dan menjadi ahli yang kuat di seratus alam luar. Dia menantikan tibanya hari itu. 4500. Ketika Zuo Jun'an akhirnya pingsan karena rasa sakit yang luar biasa, Ki Lin kebetulan masuk. Jun'an, Ki Lin bergegas ke sisi Zuo Jun'an dan memeluknya, matanya penuh dengan kekhawatiran. Gadis kecil, jangan khawatir. Jun'an hanya pingsan. Aku pergi dulu, ingatlah untuk menjaganya dengan baik. Zua Wen menatap Ki Lin dan melanjutkan, sebelum aku pergi, aku harap kamu dapat membantuku menyampaikan pesan kepada Jun'an. Senior, tolong beritahu aku, Junior ini pasti akan menyampaikan pesanmu dengan detail. Ki Lin berkata dengan serius. Yang disebut ahli adalah seseorang yang mampu menghancurkan kesulitan secara bertahap setiap saat. Di masa depan, jalannya masih panjang dan akan semakin sulit. Namun, selama dia tidak menyerah, dia dapat mengubah kesulitan menjadi kekuatan dan terus berkembang. Berusahalah yang terbaik, anakku. Begitu dia selesai berbicara, Ki Lin terkejut saat mengetahui sosok Zua Wen telah menghilang. Ayah Jun'an benar-benar kuat. Dengan ayah yang kuat seperti itu, Jun'an tidak ingin bergantung padanya dan malah ingin mengandalkan kekuatannya sendiri. Kamu benar-benar tampan. Ki Lin mengulurkan tangannya yang cantik dan dengan lembut membelai pipi Zuo Jun'an, matanya selembut air. Tuan, bukankah kita perlu mengirim seseorang untuk melindungi Tuan Muda? Huang Jue mengikuti di belakang Zua Wen dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak perlu. Seekor elang muda harus menghadapi kesulitan sendirian agar bisa tumbuh menjadi elang perkasa yang terbang menembus sembilan surga. Zua Wen menanggapi dengan acuh tak acuh. Walaupun dia berkata demikian, dia sebenarnya telah meninggalkan beberapa trik pada Zuo Jun'an. Dalam warisan yang diberikannya kepada Zuo Jun'an, terdapat tiga pukulan penuh dari kekuatannya saat ini, cukup untuk mengusir ahli manapun di bawah tingkat cahaya bintang kuno terbalik. Terlebih lagi, begitu tipuannya terpicu, Zua Wen akan segera menemukan dan melaporkan kembali kepadanya lokasi spesifik Zuo Jun'an. Ini adalah persiapan terbaik yang dapat dilakukan Zua Wen untuk Zuo Jun'an. Setelah Zua Wen kembali ke domain Changlan, dia langsung menjadi sibuk. Bagaimanapun, domain Changlan masih dalam tahap awal dan masih banyak hal yang jauh dari sempurna yang mengharuskan Zua Wen untuk menanganinya secara pribadi. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, beberapa dekade telah berlalu. Pengembangan domain Changlan akhirnya berada pada jalur yang benar. Selama kurun waktu ini, banyak ahli muncul dalam jumlah besar, dan banyak dari mereka adalah manusia biasa yang telah mengolah versi sederhana dari teknik primordial-primordial. Zua Wen tidak terkejut dengan hal ini. Di seratus wilayah alam luar, jumlah orang terbanyak tentu saja adalah manusia biasa yang tidak mampu mencapai Dao. Dihadapkan dengan jumlah absolut, pasti ada sejumlah kecil jenius sejati dengan bakat alami yang tak tertandingi, dan mereka adalah sekelompok orang yang telah dikubur oleh akar Dao alam tertinggi. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa pemahaman dan bakat mereka biasa-biasa saja. Kelompok orang inilah yang paling memuja Zua Wen. Ini karena Zua Wenlah yang telah memberi mereka kesempatan lagi untuk melangkah ke jalan menjadi orang yang kuat. Ini tidak berbeda dengan kesempatan hidup baru. Pada saat yang sama, semua kultifator Ryuka juga telah mencapai tahap penghancuran surga di bawah pelatihan Duan Zipeng. Selain itu, mereka juga mulai bergabung dengan alam Changlan dan menduduki posisi tertentu. Zua Wen meyakini bahwa seiring meningkatnya kekuatan Ryuka secara bertahap, mereka akhirnya akan memasuki eselon atas domain Changlan dan memperoleh sejumlah otoritas. Namun, ini semua membutuhkan waktu. Yang paling mengejutkan Zua Wen adalah bahwa Mu Chengzui dan Luhantian telah meningkat paling cepat di antara semua orang. Dalam beberapa dekade yang singkat, di bawah bimbingan berbagai sumber dan bimbingan pribadi Moyan Wuxiang, kultifasi mereka telah meningkat sangat cepat setelah mereka menembus tahap penghancur surga. Saat Zua Wen melihat mereka lagi, tingkat kultifasi mereka telah mencapai delapan transformasi penghancur surga, tahap transformasi Dewa Iblis. Kecepatan peningkatan Feng Xiao, Long Xiao Tian, Green Head, dan Purple Star Monarch hanya berada di bawah mereka berdua, dan mereka juga telah mencapai Heaven Cruising Seven Transformations. Adapun kerabat Zua Wen lainnya, seperti Zuo Xiangding, Zuo Xiang, Air, dan sebagainya, bakat mereka sangat rata-rata. Mereka telah menghabiskan beberapa dekade dan dengan bantuan berbagai sumber daya, mereka baru saja mencapai tahap transformasi pertama penghancur surga. Namun, Zuo Wen tidak memaksa mereka. Lagi pula, bakat kultifasi setiap orang berbeda-beda. Dia tentu saja tidak bisa menggunakan standar yang sama untuk semua orang. Kota Suci Changlan, di dalam aula utama. Zuo Wen tengah duduk di kursi utama, berdiskusi dengan para petinggi domain Changlan. Tiba-tiba ekspresinya berubah sedikit, dan dia berhenti berbicara. Dalam sekejap, semua petinggi di aula utama terdiam dan menatap Zuo Wen dengan bingung. Ziyang, Luoya, aku serahkan sisanya pada kalian untuk didiskusikan. Aku ada urusan, jadi aku akan keluar sebentar. Setelah Zuo Wen selesai berbicara, dia menghilang dari kursi utama seolah-olah dia menguap ke udara tipis. Di aula utama, para petinggi saling memandang satu sama lain, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di kamar tidur, Zuo Wen muncul diam-diam. Dengan lambayan lengan bajunya, dia mengeluarkan peta sisa dari dunia luar. Peta sisa itu memancarkan cahaya aneh, terang dan menyelaukan, seolah disepu emas. Wah, peta sisa ini tiba-tiba berubah seperti ini. Apa yang terjadi? Xiao Hei bergegas keluar dari dunia luar, menatap peta sisa terang di depannya dengan ekspresi bingung, dan bertanya. Zuo Wen sedikit mengernyit. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang terjadi pada peta sisa itu. Setelah mengalami panas ekstrim, peta sisa akhirnya menjadi tenang. Karakter-karakter aneh terbang keluar dari peta sisa. Karakter-karakter ini ditampilkan di udara, di depan Zuo Wen. Zuo Wen jelas tidak mengenal huruf-huruf tersebut, tetapi saat matanya bertemu dengan huruf-huruf tersebut, pikirannya langsung mengerti arti huruf-huruf tersebut. Roda sejarah telah mulai berputar, roh-roh jahat mengaum di jurang, dan semua makhluk hidup tenggelam di lautan kepahitan. Pintu menuju jurang telah terbuka. Siapapun yang memasuki pintu ini harus menyerahkan segalanya. Zuo Wen membaca karakter-karakter yang melayang di udara, tetapi matanya perlahan menyempit. Apa-apaan ini? Meskipun Xiao Hei tidak bisa membaca karakter tersebut, dia secara alami mengerti apa yang dikatakan Zuo Wen, dan matanya penuh dengan keraguan. Jurang yang dalam. Mata Zuo Wen menampakkan ekspresi berpikir, dan dia langsung teringat pada pemilik peta sisa itu. Itu adalah orang kuat dari domain abis, dan peta sisa mencatat reruntuhan tempat orang kuat itu jatuh. Saya khawatir pintu menuju reruntuhan yang ditandai oleh peta sisa telah terbuka. Saat ini, ini adalah satu-satunya cara saya dapat memahaminya. Zuo Wen berkata dengan suara yang dalam. Wah, lihat, peta sisa sedang berubah. Tiba-tiba, seruan Xiao Hei menarik perhatian Zuo Wen. Zuo Wen mendonga dan melihat bahwa karakter-karakter di atas peta sisa mulai bergabung, membentuk gambar tiga dimensi dari suatu area tertentu. Ini adalah peta topografi suatu tempat. Ini, hem, itulah langit berbintang ekstrateritorial. Zuo Wen dengan cermat mengamati gambar tiga dimensi yang dibentuk oleh karakter yang tak terhitung jumlahnya dan segera mengenali perkiraan lokasi peta. Langit berbintang ekstrateritorial, bukankah itu di medan perang ekstrateritorial? Xiao Hei menampakkan ekspresi terkejut. Zuo Wen mengangguk, menyimpan peta yang tersisa, dan mengeluarkan jimat geokomunikasi untuk mengirim pesan kepada penatua ansi. Pada saat yang sama, di kedalaman berbagai kekuatan besar di domain tertinggi, setiap ahli yang memiliki peta sisa telah merasakan perubahan pada peta sisa. Apakah itu langit berbintang ekstrateritorial? Menarik sekali, haha, peta sisa akhirnya bereaksi, aku sudah lama menunggu. Domain abis, domain paling misterius dan tak terkalahkan, reruntuhan orang kuat, aku sangat menantikannya. Mata para ahli yang memegang peta sisa memancarkan cahaya dingin, dan mereka melihat gambar tiga dimensi yang diungkapkan oleh peta sisa, ingin segera bertindak. Terima kasih telah menonton!